Halo Sobat Film, gimana? Rindu gak sih sama Star Film? Hari ini Star Film akan nge-review film Okja 2017 yang berasal dari Korea Selatan. Film ini akan menceritakan tentang persahabatan antara manusia dan babi raksasa. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alur ceritanya. Sebelumnya jangan lupa gunakan handset terlebih dahulu. So guys, di awal film kalian akan diperlihatkan dengan CEO pemimpin perusahaan yang bernama Mirando. Mirando akan membuat gebrakan besar dalam sebuah perternakan. Bersama tim ilmuannya, Mirando mengirim 26 spiets babi super kepada sejumlah petani untuk dirawat dan dibesarkan. Nantinya babi yang paling sehat dan memiliki bombo terberat akan dinombatkan sebagai pemenang kompetisi yang diadakan di New York. 10 tahun silam, Dr. Johnny pergi mengunjungi Korea Selatan untuk menemui seorang anak bernama Mija. Mija dan kakeknya merawat seekor babi super yang mereka beri nama Okja. Berbeda dari babi pada umumnya, Okja ini memiliki ukuran tubuh lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Johnny pun menobatkan Okja sebagai pemenang. Ia harus membawa makhluk luar biasa itu menuju New York. Sebelum mereka membawanya, kakeknya mengajak Mija untuk melihat makam ibu dan ayahnya. Agar Mija tidak merasa sedih saat Okja dibawa oleh Dr. Johnny. Kakek Mija tiba-tiba memberikan babi emas murni. Dan ternyata guys, kakeknya memberikan emas untuk menukar Okja agar Mija tidak kesepian. Mija yang sangat kesal akhirnya berlari kembali ke rumah. Namun ia tidak menemukan Okja. Okja bergegaslah Mija mengejar mobil Dr. Johnny. Dan Mija tidak berhasil guys. Sebelum dibawa ke New York, Okja akan bermalam di Seoul. Akhirnya Mija kembali pulang dan mengemas barang untuk pergi ke Seoul. Ia meninggalkan kakeknya sendirian di pegunungan. Akhirnya Mija sampai di Seoul dan segera pergi ke perusahaan Mirando. Mija memanggil-manggil namun orang itu sengaja tak mendengarkannya. Bergegaslah Mija berlari dan menabrak diri di kaca yang sangat tebal. Disini Mija berlari untuk mencari Okja. Akhirnya Mija melihat Okja dari jendela. Okja akan dibawa ke ruang bawah tanah. Mija segera berlari dan mengejar mobil tersebut. Tiba-tiba ada truk lain yang menyuruh mereka berhenti. Mereka adalah anggota VPH. Perlindungan dan penyelamatan hewan. Akhirnya mereka mendapatkan Okja namun Mija berteriak. Dan membuat Okja berlari dan membuat kekacauan di kota Seoul. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Akhirnya anggota VPH berhasil membawa Okja Di dalam truk, ketua tim menjelaskan kepada Mija bahwa mereka bukan orang jahat Karena Mija tidak mengerti bahasa Inggris, salah satu dari mereka menerjemahkannya ke bahasa Korea Kini mereka meminta persetujuan Mija untuk menghancurkan perusahaan Miranda dan menyelamatkan Okja Mija tidak setuju dengan rencana mereka, namun penerjemahannya bilang bahwa Mija setuju Setelah itu, mereka membiarkan Okja dan Mija pergi mengikuti pameran di New York Dan mereka melompat satu persatu menuju lautan Kini Mija akan menjadi bintang, ia akan terbang ke New York Dan Okja dibawa ke ruang bawah tanah untuk diambil dagingnya sedikit untuk dicicipi Anggota VPH melihat Okja disiksa dari sebuah rekaman yang mereka sembunyikan di tubuh Okja Namun salah satu anggotanya tidak tega melihatnya dan akhirnya penerjemahan mengaku bahwa ia telah berbohong tentang Mija Ketua tim marah memukul menendang akhirnya ia dipecat di pekerjaannya Akhirnya Mija sampai di New York dan ia dipaksa untuk berganti pakaian Di ruang ganti, ia bertemu sama ketua VPH Ia berjanji akan menyelamatkan Okja hari itu juga Acara penyambutan Okja sudah dimulai saat Okja dan Mija bertemu Okja tak seperti biasanya Para anggota VPH memutar rekaman saat Okja disiksa Semua orang yang melihatnya menyuraki Mirando untuk segera membebaskan Okja Okja makin tidak terkendali, ketua VPH ingin memukul Okja tetapi ditahan oleh Mija Di saat yang bersamaan, kembaran Mirando yaitu Nancy menelpon pasukan Kapur Hitam Mereka dengan sekuat tenaga berlari dan menyelamatkan Okja Mereka tidak berhasil menyelamatkan Okja Anggota yang lain ditangkap Sedangkan Mija dan ketua pingsan di dalam truk Kini mereka harus menyelesaikan misinya Mereka pergi ke pabrik pembuatan sosis Sesampainya Mija berteriak memanggil-manggil nama Okja Tetapi penjaga itu mendengarkan mereka dan segera menelpon pasukan Kapur Hitam Kini waktu mereka tinggal sedikit Mija melihat Okja sedang di strum Mija segera berlari dan menerobos masuk ke dalam pabrik Hampir saja Okja mati Ia berusaha meyakinkan mereka bahwa ia sangat menyayangi Okja Nansi tidak ingin mendengarkannya Tiba-tiba Mija mengeluarkan emas babi murni untuk membeli Okja Akhirnya Nansi setuju Mija dan Okja segera dipulangkan Saat sedang berjalan keluar dari pabrik Mija merasa sedih Karena melihat para babi akan dibunuh Tiba-tiba ada sepasang babi menendang anaknya keluar Akhirnya mereka hidup bahagia di hutan Beginilah film ini tamat Kalian harus nonton filmnya Film ini memiliki renting petualangan yang bagus di tahun 2017 Sampai jumpa di video menarik berikutnya Dadah Sampai jumpa di video menonton